sampai lengket ya sampai kering medianya kelupaan untung inget kalau nggak inget wah dah bisa mati dan kering seperti ini ya sekali buat teman-teman yang ingin mencobanya saran saya untuk kokobitnya ini kokobit yang sudah fermentasi ya sudah dicuci selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama channel petani hidroponisomal pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman pemirsa bagaimana cara kita memperbanyak tanaman anggur ya baik dengan cara on root atau dengan cara grafting agar kita tidak mengalami kegagalan maka langkah ini harus diketahui teman-teman pemirsa agar ketika kita melakukan grafting atau kita melakukan stack itu hasilnya bagus jangan sampai setelah tumbuh tunas pegang beberapa hari selang beberapa hari tiba-tiba layu dan mati berikut video yang saya akan bagikan nah ini cara saya mengkaluskan cutting ya nah seperti ini ini kemarin kelupakan tetapi kalau akar sudah tua begini malah lebih enak lagi nih ya akar sudah tua seperti ini tuh malah lebih mudah daripada ketimbang akar yang masih muda ini saya gunakan kokopit ya ini buat teman-teman yang ingin mencoba belajar membibitkan tanaman anggurnya ya cara ini bisa dilakukan ini lebih dari dua minggu ini ya karena kemarin saya sempat lupa kalau saya menyimpan seperti ini karena kesibukan banyak kenapa saya taruh air seperti ini bertujuan agar ketika saya menggrafting ini nanti bertahap ya karena kesibukan kadang-kadang sempat kadang-kadang tidak jadi tidak bisa full langsung grafting maka saya lakukan perendaman seperti ini agar akar tidak kering ya sampai lengket ya sampai kering medianya kelupaan untung ingat kalau nggak ingat wah udah bisa mati dan kering seperti ini ya nah sekali buat teman-teman yang ingin mencobanya saran saya untuk kokobitnya ini kokobit yang sudah fermentasi ya sudah dicuci sehingga aman sudah habis kelihatannya ini saya gunakan yaitu bak sterofoam ya bak sterofoam dan untuk nah akarnya sampai masuk ini karena ini hampir kekeringan ya ini saya bagus sekali menggunakan bak sterofoam untuk merendam yaitu cuting atau cutting yang mau kita bibitkan perendamnya perendamnya nah contohnya seperti ini biasanya saya gunakan perendaman menggunakan bawang merah ini malah sudah keluar akar ya nanti yang yang sudah keluar akar nanti saya tanam biasa saja ya dan yang masih seperti ini saya kaluskan dulu aja ya nah seperti ini saya kaluskan ya ini saya kaluskan bagi yang sudah keluar tunas seperti ini ini nanti langsung saya tanam di kokobit saja karena jika saya kaluskan dan nanti mata tunasnya rusak karena sudah keluar seperti ini ini sebenarnya kalau kita ingin menghaluskan itu juga telat ya itu tadi karena kesibukan itu tadi ya nah sudah pada keluar seperti ini ini kita gunakan kokobit saja kalau teman-teman ingin berlanjut menggunakan media air terus seperti ini juga sebenarnya juga tidak masalah juga tapi ya itu tadi kita repot ya repotnya harus dua hari sekali airnya diganti nah bagi yang masih tua-tua seperti ini kita kaluskan saja nah jika tidak kita kaluskan nanti hasilnya kurang bagus dan kebanyakan mati nah dari itu ya kita tua-tua kita kaluskan seperti ini dan lalu kita timbun kokobit ya teman-teman yang ingin menanam dari di cutting atau ingin menggrafting langkah baiknya kita lakukan sistem penimbunan dulu seperti ini bertujuan agar akar sudah ada sehingga kita ketika kita grafting pening nanti langsung nutrisi tersalurkan dan cutting sudah bisa menyuplai nutrisi karena sudah ada akarnya seperti ini ya sudah sudah keluar pecah bat seperti ini nah ini kalau sudah pecah bat kita tanam seperti ini gak apa-apa yang belum yang sudah pecah seperti ini kita lakukan penanaman ini ya nah kita timbun lagi kita tanam ini gak apa-apa nanti setelah dua minggu kita pindah tanam karena dengan cara ini itu kita gak usah siram ya cukup terjaga kelembabannya sehingga tidak mengakibatkan busuk pada cuttingnya nah ini sekian semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar menanam tanaman anggur dengan cara yaitu memanfaatkan cutting atau sisa-sisa pemangkasan ya seperti ini cukup sekian video dari saya semoga bisa memberi pengalaman untuk teman-teman yang ingin mengembangkan tanaman anggurnya baik secara stack atau on root baik secara grafting atau cangkok ya tapi disini tidak membahas cangkok yaitu membahas antara stack atau on root grafting atau sambungan cukup sekian video dari saya jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya semoga video ini bisa menjadi keberkahan untuk diri saya dan juga keberkahan untuk teman-teman semua cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih